Kata mereka, Abang itu punya tiga dosa. Yang pertama, tidak cukup mengambil inisiatif untuk penguatan kelembagaan. Yang kedua adalah, Abang tidak cukup mengambil upaya untuk memperjuangkan agar wakil DPD di MPR itu tidak hanya 21 orang, tapi sesuai dengan jumlah provinsi yang 34. Dan yang terakhir, Abang tidak pernah memberikan laporan pertanggung jawaban sebagai pimpinan MPR, perwakilan DPD, apa jawaban? Saya yang bikin tulisan dengan Jemliya Sedik, kita yang berjuang bagaimana penguatan. Tetapi kita tahu, dan Presiden, saya tahu persis beliau tidak mau robak undang-undang dasar. Saya punya pemahaman, penguatan DPD ini adalah akibat, bukan sesuatu yang kita mesti gebak-gebur adalah akibat. Untuk itu, DPD-nya harus tunjukin.